Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan saya mana kabar teman-teman semuanya semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi nikmat sehat dan dibudahkan dalam segala urusannya dari ini kita berkesempatan untuk berjalan-jalan menuju suatu desa ya yang saya sangat terbuka karena memang disini disini itu pembangunannya infrastruktur merupakan satu yang terbaik jalan penghubung antara desa ini dengan jalan yang dari jalan raya terhubung jalan asfalan yang sangat mulus kemudian lingkungan dari perumahannya juga luar biasa perfect jadi saya menyebutnya selesai pernah ini kan dua kali edisi ya yang 4142 ya ini yang ketiga kita mencoba untuk berkeliling desa ini baiklah bahwa bisa ini kita butuh saja ya tadi tertera di tonggaknya itu itu dibatas desainnya itu namanya desa waru saya menyebutnya BSD nya prosedur BSD van Prorje karena ya memang luar biasa pembangunannya bagus rapih mudah jalannya merata di semua sudut-sudutnya selamat datang ya di desa luar biasa bagaimana keseluruhnya Mari kita ikuti ini kita ikuti dari perjalanan kita terlihat ya ini kanan kiri dibuat ini apa namanya pembatas jalan yang dibuat putih hitam putih hitam ini kan enggak buat semua desa seperti ini jadi saya wahni luar biasa kemudian kebersihannya juga luar biasa sebelah kiri ini terlihat rumah yang sangat mewah diunur saya uh kanan juga nih sini rumah-rumah semua bagus-bagus semua saking bingungnya tak susah untuk menggapkan tadi rumah dari kalau nggak salah kata-kata Pak Semarjo yang punya anak-anaknya mas aku nah ini rumah berusaha lagi ganggangnya juga semua rapih semua halus wah ini luah nih juglo dengan etnik juga luar biasa versi semua bagus semua sih ini jadi ini rumahnya Mbak Galih Pambajeng wah ini juga uh keren banget juglo juga luar biasa dengan taman-taman dengan rumput Jepangnya di rumahnya Mas Yuliasto Agung Priyatin ini masjid jamek dari waru yang super luar biasa mewah bersih catnya itu juga uh cat mahal ini wong awet sekali nggak luntur-luntur ya ini juga taman-taman dari desa ini juga luar biasa bagus masuk kita lanjut masuk kita lanjut masuk kita lanjut ini juga satu rumah termewah disini juglo etnik kemudian ditinggikan halawannya ada batu alam ada trotoarnya ini jadi luar biasa oke sebelah kiri ini yang telah beli desainnya seperti di kelurahan-kelurahan di Jakarta yang sangat mewah sekali lantai dua wah saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata saking perfect punya masih kita lanjut lagi menuju ke arah barat jadi nanti kalau kita menuju ke arah barat ini pertikanya nih itu dari balik desa dari keburusan ya ini merupakan batas ya dan ini merupakan batas antara dua desa sebelah kiri desa waru sebelah kanan desa keburusan keburusan lanjut kita akan berkeliling tapi kita tidak lewat terbis karena jalannya itu kan enggak langsung itu amannya tidak lurus mohon maaf saya tidak lewat terbis sebelah selatan nanti kita lewat terbis yang sebelah utara ini suasana dari sisi dalam dari desa waru jalannya juga sangat representatif tertata dengan rapih walaupun di dalam juga tak kalah rumah-ruan juga sangat luar biasa mantap jiwa kemudian ya ini juga ada wah pos kamling juga ya di tengah desa ya harus di tempat yang membedakan dengan yang di jalan utamanya disini jalannya memang seluas yang di jalan utamanya Hai nah ini juga empang-empang juga masih ada juga baiklah ini kita dari arah barat menuju ke arah timur begini keadaan sisi dalam dari desa waru ke sana yang membuat kita tetah tinggal di sini karena memang Hai mengenuh ini kalian juga rumah berantai dua juga enggak kalah juga ya keren banget Hai belum Bang lagi jika hai 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 tadi ada apa-apa juga sedang mencuci apa hai 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 di sini didominasi peketasinya pohon kelapa kemudian juga Hai pohon pisang Hai kita sampai di timur bisa permisi buku Hai nah kita kembali ke bentuk gerbang yang sebelah timur tadi ke udah masuk tapi kita muteri ya muteri kita disini lewat terdiri sebelah timur terdapat ini parit yang penuh penuh air ya tadi tadi malam nih hujan lumayan cukup beres Hai kemudian lanjut masih kita menyusuri jalan-jalan berkeliling desa war itu juga ada rumah kalau ke arah kanan nanti tebus sampai ini Hai tapen namanya Hai gumbel kato juga bisa nah ini juga Hai masih terdapat ini belum bangun juga di Hai kita jalan menuju ke arah barat lewat terpis yang sebelah utara Hai nah ini menuju ke jalan utamanya jalannya itu habang juga luar biasa Oh terdapat mobil expander wah ini ada luar juga keren nggak kalah ini ada tempat orang bersantai-santai ini juga uh rumah yang luar biasa ini luas mewah tertata rapih etnik juga itu jadi buat parkir mobil seluas banget ini bisa lewat lewat sini untuk kesana ke jalan utama ya hai 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 balik ini pemandangan yang khas dari desa waru itu banyak pelumbangan dan juga nih cikal-cikal sedang tumbuh dengan mekarnya hai 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 dilanjut Hai gaji kalian hanya kalau yang sebelah kanan ini Hai pohon kelapa yang udah dewasa mungkin itu untuk menggantikan pohon kelapa-kelapa yang sudah tubuh dengan besar ya Hai baik teman-teman kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian banyak tutur kata yang kurang-kurang di hati teman-teman rekan-rekan semuanya kancing mah mohon dimaafkan juga tayangan ini bisa mengobati rasa rindu bagi yang lama tidak pulang ke sambung halaman juga bagi yang belum pernah lihat desa waru bisa melihat desa waru yang luar biasa saya menyaksinya PSD van Java karena pembangunan strukturnya sangat luar biasa rumah-rumahnya keren-keren dan juga versialkan lingkungan yuk membuat kita hubungi sepeda nasi enggak Pak sekian terima kasih wabillahi taufiq walito ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh caw arrivedersi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati